Intro Halo Sobat News Taukah kalian banyak sekali cuitan informasi yang setiap hari mengelilingi kita Namun, apa iya? Apakah berita-berita tersebut sudah terbukti? Apa iya akan mengajak kalian untuk mengepas fakta di balik berita? Peredar sebuah pesan disertai foto di aplikasi percakapan WhatsApp yang memperlihatkan bentuk telur palsu yang diklaim sebagai telur plastik Pesan tersebut berisi narasi yang menyebutkan Kok ya tega sekarang gak habis pikir ada telur plastik dijual? Kreatif boleh, tapi jangan seperti gini caranya Pemerintah tolong harusnya diusut karena sangat membahayakan Tolong disebarkan agar kita selalu bisa waspada Waduh-waduh, apa iya? Telur berwarna bening dianggap telur plastik? Dilansir dari rilis resmi situs kemkominfo.com Pada tanggal 22 Januari 2024 Faktanya Klaim yang menyebutkan telur plastik tersebut adalah Klaim dalam pesan WhatsApp yang menyebutkan telur plastik tersebut Merupakan telur pinguin yang direbus dan albumennya tidak memutih Melainkan tetap bening Telur pinguin yang direbus hasilnya akan berwarna transparan dengan tekstur kenyal Serta bagian kuningnya agak berkelembung dengan rasa yang amis Sobat news Di jaman yang serba digital ini Kita harus lebih pintar membedakan ya Mana berita benar adanya Dan mana berita yang hoax atau disinformasi Oke Sobat News Kita akan kupas fakta dari berita selanjutnya Saksikan hanya di Apa iya? Saksikan hanya di